TUNJANGAN PANGAN PENSIUNAN PNS 2024 TUNJANGAN PANGAN PENSIUNAN PNS 2024 TERBARU, KAPAN CAIR DARI PT TASPEN Menjadi seorang PNS tentu akan mendapat jaminan di hari tua. Setelah PNS memasuki usia pensiun, mereka akan mendapatkan jaminan tunjangan hari tua. Tunjangan pensiunan PNS akan disalurkan secara rutin setiap bulan oleh PT TASPEN. PT TASPEN sendiri adalah BUMN yang mengelola dana pensiunan PNS. Gaji pensiunan PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2024. Gaji tersebut disesuaikan berdasarkan golongan seperti saat PNS masih aktif bekerja. Lalu seorang PNS akan menerima gaji pensiunan sesuai dengan golongan terakhir kali. Gaji pensiunan PNS memang dibedakan berdasarkan golongan, mulai dari golongan 1, 2, 3, dan 4. Tidak hanya golongan, pensiunan PNS juga mendapatkan tunjangan. Tunjangan tersebut terdiri dari tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Tunjangan yang akan kami bahas di bawah ini yaitu tunjangan pangan pensiunan PNS. Pensiunan PNS berhak atas tunjangan pangan yang diberikan dalam bentuk uang atau beras. Besaran dari tunjangan pangan pensiunan PNS yaitu sebesar 10 kg beras per keluarga. Hitungan harga per kilogram beras adalah sebesar Rp7.242 kg, dan akan disalurkan oleh PT Taspen. Kapan tunjangan pangan pensiunan PNS akan dicairkan oleh PT Taspen? Tunjangan pangan pensiunan PNS akan dicairkan oleh PT Taspen pada awal bulan, bersamaan dengan pencairan gaji. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai tunjangan pensiunan PNS, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!